Saya menantang antum Ustaz Somad untuk berargumentasi. Saya demi Allah dan demi Rasulullah, demi Al-Hussein, jaminannya kepala saya. Saya tidak menerima bahwa Anda telah menghina kami pecinta Ahl Baid. Menghina seluruh pecinta Ahl Baid dan menjelek-jelekkan seluruh ajaran kami. Ini simpel sederhana tentang orang yang mengatakan, Si Ah itu saudara kita, kawan kita, Abdul Somad itu tidak tahu apa-apa dia itu. Si Ah itu saudara kita. Kita sholat terawih. Sholat terawih, mohon maaf, Bapak Si Ah, saya sunnah. Kita sholat terawih. Tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal, Abu Bakrini Siddi. Apa kata saya? Apa kata si Ah? Kalau ada orang berkawan setelah itu. Kalau laknat tadi ubah karya, tidak apa-apa kita berkawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, Al-Fakir sengaja melakukan video ini. Sekedar hanya untuk berbagi atau menjawab persoalan-persoalan yang selama ini. Ini saya perhatikan dan saya lihat di media sosial. Begitu banyak sekali seseorang yang bernama Ustadz Tomat. Atau Ustadz Tomat ya. Saya mendengar, saya melihat, dan saya kalkulasi begitu banyak sekali beliau selalu menghujat para pengikut kecinta al-hubarakat, si Ah, Imamiya. Saya tidak membawa partai. Saya tidak membawa nama sebuah organisasi. Saya berbicara tidak membawa nama bendera seorang si Ah, ataupun seorang Sunni. Tapi saya berbicara di sini, di hadapan Antum semuanya, atas nama seorang Muslim. Inna hadihi ummatikum ummatan wahidah, walaka farraku. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Dan janganlah kalian berkita belah. Dan bagi antum, Bapak Ustadz Somat, Abdullah Somat ya. Dimanapun Anda berada. Saya, selaku alumni Yafi, selaku murid dari Al-Ustadz Husin, Al-Hafsi Yafi Bangil. Bagi siapapun yang mengetahui link dan bagaimana cara menghubungi si Somat itu, Tolong, kirimkan video saya kepada Ustadz Somat. Berikan tempat, berikan ruang dan waktu untuk kami bertemu. Bawah kitab semua punya Anda, Bapak Somat. Untuk Anda meyakinkan kami. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa si Ah itu sesat, saya akan keluar dari si Ah. Tapi kalau Anda tidak mampu menunjukkan bahwa si Ah itu ada sebuah kesalahan, Jangan pernah lagi mengatakan si Ah itu sesat. Apalagi mengeluarkan fatwa, mengusir si Ah. Fatwa macam apa itu. Ini negara NKRI. Anda selalu mengatakan cinta NKRI. Cinta Republik Indonesia. Tapi dakwah Anda dalam setiap kali mengucapkan atau menjelek-jelekkan para pecinta Ah itu Ah itu Ah itu Ah itu cinta NKRI. Lah. Lah. Tapi Anda justru membakar menyurut aktifan musuhan di dalam agama ini. Akhir kalah, kiranya kurang lebih, saya mohon maaf untuk para ikhwan dan akhwan. Untuk seluruh pecinta Ahul Bid. Saya, Al-Fakir, yang bodoh ini mewakili Anda semua. Mewakili seluruh pecinta Ahul Bid. Dari ujung Jakarta, seluruh Indonesia. Mewakili Anda semua. Saya menantang Ustaz Ardolos Samad. Untuk berargumentasi. Sekali lagi, banyak-banyak terima kasih. Mohon doa dari antum semuanya. Dan bagi sekali lagi, bagi siapapun, siapapun antum saudara kita semuanya yang punya link untuk menghubungi Ustaz Samad. Agar bisa bertemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebay kayak Husein. Lebay kayak Husein. Lebay kayak Husein.